Pasangan Ahok dan Jarot rencananya akan belusukan ke sejumlah tempat di hari pertama kampanye Pilkada DKI Putaran 2. Namun, Ahok terlebih dahulu harus menjalani sidang kasus penodaan agama di Kementerian Pertanian Ragunan Selasa Pagi. Strategi belusukan yang efektif dan persiapan debat yang matang akan dilakukan pasangan ini. Namun, kepastian cuti dari jabatan mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus dilakukan. Kita selalu taat kepada aturan. Kami selalu disiplin. Baik disiplin pada aturan, disiplin pada waktu. Oleh sebab itu, otomatis. Kalau emang kami disuruh cuti, ya kami cuti. Gitu aja. Kalau ketentuan rangundangnya harus mengajukan cuti, kami mengajukan cuti. Gitu aja. Yang menerbitkan surat cuti itu, Kementerian Pemerintah Pusat, Sekyo, Kementerian Pemerintah Pusat, Kementerian Pemerintah Pusat. Sementara pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hari ini juga akan melakukan sosialisasi dan kampanyenya di sejumlah tempat secara terpisah. Mengaku tak punya strategi baru, keduanya lebih fokus pada program dan strategi pada kampanye putaran pertama. Strategi yang sudah kita pakai kemarin terbukti berjalan efektif. Kan terbukti? Karena itu strateginya kita teruskan. Yaitu apa? Fokus pada program. Fokus pada rencana kerja. Jangan fokus pada yang lainnya. Bahkan menghadapi kampanye-kampanye hitam dan lain-lain, kita enggak, kita fokus aja. Masa kampanye akan dimulai 7 Maret hingga 15 April. Sementara masa tenang pada 16 hingga 18 April. Kemudian pemungutan suara akan digelar 19 April. Bila tidak ada gugatan hasil penghitungan suara, penetapan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih akan dilaksanakan 5 hingga 6 Mei 2017. Tim Liputan melaporkan untuk NET.